Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel resep tani ya pada kesempatan kali ini kita akan berkebun macam-macam sayuran di atap rumah ya pada kesempatan kali ini kita akan mulai menanam ada kacang panjang, mentimun, buncis, ini ada pak choy, ada sawi putih ada juga sosin dan ada juga wortel ya ada yang perlu kita semai dulu dan ada yang bisa langsung kita tanam di media tanam seperti kacang-kacangan dan mentimun ini ya baik langsung saja kita semai yang akan kita semai yaitu pak choy, sosin, sawi putih, dan kol untuk caranya tinggal kita tabur saja di media semai ya kita gunakan polybag juga media semainya seperti itu kita akan semai macam-macam sayuran ini selamat menikmati kita akan timbun dengan tanah sedikit kemudian kita siram dan kita tunggu sampai tumuh agar terhindar kemungkinan kerusakan disebabkan oleh hewan, kucing, atau yang lain-lainnya ya kita pasang ram selesai persemaian selanjutnya kita akan menanam kacang panjang ya inilah kacang panjangnya dan ini medianya sudah saya siapkan dan sudah saya jajarkan tinggal kita langsung menanam saja untuk satu polybag ini kita kasih dua saja ya teman-teman untuk antisipasi biar jika tidak tumbuh yang satu maka adalah yang satu ada cadangannya ya seperti itu saja tinggal kita kerjakan dulu kemudian kita siram benih kacang sudah kita tanamkan langsung saja kita siram ya teman-teman kita akan tunggu sampai tumbuh lanjut untuk jajaran ini kita akan menanam timun timun ini kita simpan bijinya satu atau dua juga ya untuk antisipasi jikalau tidak tumbuh satu maka ada satu lagi kita kerjakan dulu menaruh biji mentimun sudah kita lakukan di semua polybag selanjutnya tinggal kita siram juga tinggal kita tunggu sampai tumbuh-tumbuh ya teman-teman kita akan tanam buncis langsung saja kita simpan media tanamnya ya teman-teman dan buncis pun sama bisa satu atau dua ya baiklah selanjutnya tinggal kita siram dan kita tunggu semai kita dan tanaman-tanaman kita tumbuh subur ya mudah-mudahan selamat menikmati tanaman kita akan segera melambat jadi kita butuh hajir ya teman-teman nanti kita tinggal pasang saja tanjir seperti ini ya setelah 15 hari sudah empat pertumbuhan dan sepertinya ini sudah cukup kita pindah tanamkan ya teman-teman ini ada wortel pakcoy sawi putih juga sosial ya untuk ukolnya ini tidak ada yang jadi hari ini akan kita pindah tanamkan ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati